Tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Selasa pagi, pihak penyelenggara pembagian hewan kurban Yayasan Mansur Tua di Jalan Daman Huri, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur mengatur warga yang ingin mengambil daging kurban. Pembagian hewan kurban kali ini sangat unik, yakni menggunakan sistem drive-thru. Warga diwajibkan mengambil daging kurban dengan sepeda motor serta menjaga jarak 1 meter. Tak hanya itu, warga yang mengambil daging kurban juga wajib memakai masker. Jika warga tidak memenuhi protokol kesehatan, pihak panitia tidak akan memberikan daging kurban meski sudah memiliki kupon. Mencegah terjadinya kerumbunan, pihak penyelenggara juga membagikan kupon dengan 4 sesi waktu. Kenapa kita harus pakai motor? Supaya tidak ada kerumbunan. Jadi kita pakai mereka dari kupon, kita juga sesuai dengan jam tertentu. Jadi jam 10 sampai jam 11, nanti dari jam 11 ke jam 12, yang ada jam 12 sampai ke jam 1, jam 1 sampai jam 2. Seperti itu. Jadi kita tidak ada kerumbunan. Jadi ada jam-jamnya sesuai dengan yang ada di kupon. Seperti itu. Menurut warga, pengambilan daging kurban dengan sistem drive-thru ini dinilai sangat baik. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Selain saat pembagian hewan kurban, pihak panitia juga menerapkan protokol kesehatan. Pada saat penyembelihan hewan kurban, seluruh panitia diwajibkan menggunakan APD lengkap seperti menggunakan masker, santangan, dan menjaga jarak. Pada Idul Adha tahun ini, panitia membagikan 1.500 kupon dengan memotong 35 ekor sapi. David Andriawan, Samarinda, Kalimantan Timur